Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita dalam keadaan sehat wabarakat Yang terhormat Ibu Rita Astuti MPD Selaku Kepala Sekolah SMA Dekeri 8 Dan juga siswa-siswi kelas 12 yang saya banggakan Sebelumnya saya minta maaf Karena pada hari ini saya tidak dapat memberikan materi secara sinkronus Dikarenakan masih mendapat anak-anak SK Gubernur untuk bertugas di Puskesmas Sampai bulan Oktober Oke, anak-anak Materi pembelajaran hari ini adalah lompat jauh Tolong kalian sekarang boleh on cam Dan juga tolong dipersiarkan botol minumnya, handuk Dan juga alat-alat mendukungnya Boleh berupa kardus atau botol minum Atau sepatu untuk media lompat nanti Oke Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilakan Berdoa dicukupkan Oke Sekarang silahkan kalian boleh isi presensi di E8 masing-masing Saya berikan waktu 1 menit Oke, silahkan Oke Sudah ya Di pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang jalan dan juga lari Ada yang masih ingat enggak nih Apa perbedaan berjalan dan juga berlari Ada yang masih ingat? Yang masih ingat Coba tolong tulis di kolom chat yang di bawah Silahkan Keluarkan Jawaban-jawaban kalian Apa bedanya berjalan Dan berlari Dan berlari Ayo Ayo Tulis di kolom chat ya Yap Betul Kalau berjalan Posisi Salah satu kaki selalu menyentuh dengan tanah Sedangkan berlari Ada di mana posisi kedua kaki Melayang sesaat di udara Jadi itu perbedaannya Oke Sekarang kita masuk ke materi Lompat jauh Oke Selanjutnya kita masuk ke materi Lompat jauh Namun Kali ini kita hanya akan membahas Bagaimana perlombaan lompat jauh dilakukan Lompat jauh Salah satu Nomor yang diperlombakan Dalam Nomor lompat cabang olahraga atletik Teknik lompat jauh terdiri dari Awalan Tolakan Melayang di udara Dan Mendarat Peserta yang mampu melakukan awalan dan tolakan dengan kecepatan Dan kekuatan yang baik Akan terbawa melayang jauh Ada tiga gaya yang populer Dalam nomor lompat jauh Yaitu Lompat jauh Gaya jongkok Yang kedua Ada lompat jauh Gaya menggantung Dan Yang ketiga Lompat jauh Gaya berjalan di udara Aturan perlombaan Berikut Ini adalah Aturan yang berkaitan dengan Peserta Ada lompat jauh Yang pertama Apabila peserta lomba Lebih dari 8 orang Setiap peserta diperbolehkan melompat tiga kali Secara bergiliran Kemudian Hasil dari 8 pelompat terbaik Akan kembali melakukan lompatan Tiga kali untuk menentukan pemenang Namun Ketiga Ketiga Waktu yang diberikan adalah Satu setengah menit Kepada setiap peserta Dalam melakukan lompatan Empat Lompatan yang dianggap paling baik Adalah hasil yang bakal dicatat Supaya bisa dilakukan penentuan Pemenangnya Selanjutnya Aturan lapangan Tempat dilaksanakannya Lompat jauh Yang pertama Papan tolakan Harus memiliki panjang 1,22 meter Dengan ketebalan 10 cm Dan lebar 20 cm Dua Lintasan awalan Harus mempunyai panjang Antara 30 sampai 40 meter Atau sesuai dengan Kondisi yang ada Dengan lebar 1,22 meter Tiga Papan tolak Harus diletakkan Di sisi dekat Dengan tempat Pendaratan Hal ini agar Supaya bekas kaki pelompat Bisa terlihat Dengan baik Ketika ada Kesalahan tolakan Yang dilakukan Jarak papan tolak Kebak pasir Pendaratan Adalah 1 meter Empat Tempat pendaratan Harus memiliki Lebar 2,75 meter Dengan Minimal 10 meter Untuk jarak Antara Garis tolakan Hingga Akhir Area Lompatan Lima Tinggi Atau datar Permukaan Pasir Pada tempat Pendaratan Juga wajib Untuk Sama Dengan bagian Sisi Atas Papan tolakan Kalian bisa Lihat Di gambar Berikut Ya disitu Ada gambarnya Dan ukurannya Lalu Aturan Pengukuran Lompatan Pada olahraga Lompat jauh Yang pertama Pengukuran Seluruh Lompatan Adalah Dari sisi Bekas Pendaratan Yang paling Dekat Dengan Balok Tumpuan Pengukuran Dilakukan Dengan Menarik Garis lurus Ke sisi Balok Tumpuan Yang Tak jauh Dengan Bag Lompatan Dua Juri pengukur Berjumlah Dua orang Adalah Satu Satunya Yang berhak Mengukur Hasil Lompatan Tiga Lompatan Yang Dinyatakan Sah Lah Yang Akan Diukur Oleh Juri Pengukur Empat Juri Pengukur Akan Mengambil Pengukuran Lompatan Dari Balok Ujung Balok Tumpu Paling Dekat Dengan Bak Pasir Hingga Tanda Awal Pendaratan Apabila Selesai Melakukan Lompatan Kemudian Si Pelompat Berjalan Mundur Maka Otomatis Pengukurannya Yang Dilakukan Adalah Pada Jarak Saat Pelompat Mundur Itulah Mengapa Pelompat Harus Berjalan Maju Sesudah Melompat Enam Alat Yang Digunakan Dalam Proses Pengukuran Harus Sama Pada Setiap Hasil Lompatan Atlet Saat Perlombaan Berlangsung Artinya Hanya Ada Satu Alat Ukur Di Lomba Tersebut Tujuh Pengukuran Harus Dilakukan Seteliti Mungkin Karena Selisih Satu Sentimeter Saja Tentu Sangat Berpengaruh Delapan Pencatatan Akan Hasil Lompatan Selalu Dilakukan Oleh Pencatat Hasil Perlombaan Selanjutnya Aturan Diskualifikasi Disqualifikasi Peserta Akan Dikenakan Disqualifikasi Apabila Pertama Peserta Belum Melompat Juga Setelah Dipanggil 3 Menit 2 Tumpuan Tolakan Memakai 2 Kaki 3 Pendaratan Dilakukan Diluar Bak Lompat 4 Proses Menolak Dilakukan Dari Ujung Luar Balok Tumpuan Sebelum Atau Juga Setelah Garis Perpanjangan Garis Tumpuan 5 Peserta Dengan Bagian Tubuh Manapun Menyentuh Tanah Yang Ada Di Belakang Garis Batas Tumpuan Entah Itu Saat Ancang Ketika Hendak Melakukan Lompatan Maupun Saat Lari Kencang Tanpa Adanya Tolakan 6 Sewaktu Melakukan Pendaratan Peserta Menyentuh Permukaan Tanah Di Luar Area Tempat Mendarat Atau Bak Lompat Sebelum Adanya Pendaratan Yang Tepat Di Bagian Bak Pendaratan Tujuh Peserta Melakukan Pendaratan Dengan Melakukan Gerakan Semacam Salto Delapan Ketika Sudah Melakukan Lompatan Secara Sempurna Pelompat Perlu Berjalan Kembali Melewati Bak Lompat Artinya Pelompat Perlu Berjalan Kembali Ke Arah Awalan Sesudah Melompat Jika tidak Maka akan dikenakan Diskualifikasi Oke Selanjutnya Penyelenggaraan Lompat Jauh Yang pertama Tugas utama juri Pada Perlombaan Lompat Jauh Terdapat Juri Yang mengukur Hasil Lompatan Peserta Atau Atlet Ada Juri Yang mengangkat Bendera Merah Sebagai Tanda Ketika Lompat Dianggap Gagal Dalam Melakukan Lompatan Atau Mengangkat Bendera Warna Putih Ketika Lompatan Peserta Dianggap Benar Dan Sah Melakukan Lompatan Penentuan Pemenang Perlombaan Lompat Jauh Adalah Sebagai Berikut Yang pertama Untuk Jarak Lompatan Yang sama Di sebuah Lomba Lompat Jauh Juara Atau Pemenangnya Akan Ditentukan Dengan Memberikan Kesempatan Kedua Atlet Yang Memiliki Jarak Lompatan Yang sama Kesempatan Tersebut Berupa Melakukan Lompatan Kembali Hingga Bisa Didapat Perbedaan Hasil Lompatan Kedua Apabila Tidak Didapat Perbedaan Hasil Lompatan Maka Dalam Penentuan Pemenang Akan Dilihat Dari Prestasi Peserta Atau Si Atlet Sebelumnya Apabila Keduanya Memiliki Prestasi Yang Setara Sehingga Masih Sulit Dalam Penentuannya Barulah Undian Diadakan Untuk Menentukan Dan Memutuskan Pemenang Lompat Jauh Namun Peristiwa Kecil Kemungkinannya Dalam Sebuah Perlombaan Oke Lompat Jauh Sesungguhnya Merupakan Perlombaan Untuk Mengalahkan Diri Sendiri Terhadap Tantangan Alam Mengapa Demikian Karena Saat Melakukannya Tidak Ada Lawan Yang Berdiri Di Sebelah Kita Untuk Menuju Atau Menghasilkan Sesuatu Kalian Berlomba Dengan Diri Kalian Sendiri Menghadapi Gravitasi Lompat Jauh Sebagai Sebuah Vektor Atau Resisten Dua Gaya Merupakan Paduan Gaya Horizontal Atau Awalan Dan Gaya Vertikal Atau Tolakan Jika Awalan Dan Maka 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 Akan Lebih Lama Kita Melayang Hingga Akhirnya Terjatuh Karena Gravitasi Bumi Pemenang Dari Lomba Ini Adalah Mereka Yang Berhasil Melakukan Lompatan Terjauh Di Antara Peserta Selanjutnya Kita Lakukan Pemanasan Dan Beberapa Teknik Dasar Awalan Untuk Melakukan Lompat Jauh Oke Mari kita Pemanasan Dulu Ya Selanjutnya Kita akan Lakukan Pemanasan Di antaranya Pemanasan Statis Dan juga Pemanasan Dinamis Kalian Ikuti Gerakan Saya Dan Kalian Mampu-Mampu-Mampu Gerakannya Nanti Di Minggu-minggu Selanjutnya Salah Satu Atau Salah Dua Dari Kalian Akan Memimpin Pemanasan Untuk Teman-teman Yang Lainnya Oke Sekarang Kita Mulai Pemanasan Statis Mulai Dari Kepala Tangan Bagian Tunggu 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 Terima kasih telah menonton 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 1,2,3 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton